Intro 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 Insya Allah kali ini kita akan Sama-sama membahas tentang Hadith yang menerangkan Bahwa An-Nisa Aktharu Ahlin Nar Wanita Adalah Mayoritas penghuni Narakah Hal ini berdasarkan hadith sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abi Said Al-Khudri Radiyallahu'an Suatu hari Rasulullah S.A.W Pada hari Idul Adha Atau hari Idul Fitri Keluar Kelapangan Untuk melakukan salat aid Kemudian Rasulullah S.A.W Melewati Kaum Wanita Kemudian Beliau bersabda Ya Ma'asyaran Nisa Tasaddaqna Wahai Wanita Bersadaqah lah kalian Fa'ini Uri Tukunna Aktharu Ahlin Nar Karena sesungguhnya aku Diperlihatkan Bahwa kalian Adalah Mayoritas Penghuni Neraka Rasulullah S.A.W Melihat Bahwa Wanita Adalah Mayoritas Penghuni Neraka Ketika Malam Mi'raj Ketika beliau Dimi'rajkan Oleh Allah S.A.W Kemudian Kaum Wanita itu Berkata Dengan sebab apa Wahai Rasulullah Karena kalian Terlalu banyak Melaknat Dan kalian pun Banyak kufur Terhadap Al-Ashir Terhadap Kebaikan-kebaikan Yang diberikan oleh Sang Suami Kemudian Hadis lain Dari Asma Binti Yazid R.A Suatu hari Rasulullah S.A.W Keluar Menemui Wanita Yang berada Di samping Masjid Kemudian Beliau S.A.W Bersabda Wahai sekalian Wanita Sesungguhnya Kalian adalah Mayoritas Penghuni Jahannam Kemudian Aku Kata Asma Binti Yazid R.A Menyeru Rasulullah S.A.W Dia mengatakan Wahai Rasulullah Kenapa Kenapa Wanita Menjadi Mayoritas Penghuni Jahannam Maka Rasulullah S.A.W Bersabda Karena Kalian Jika diberi Kalian Tidak pandai Bersyukur Dan ketika Ditimpa Ujian Diberi Cobaan Maka Kalian Tidak pandai Bersabar Maka dari itu Janganlah kalian Banyak Mengeluf Dan Hati-hati Kalian Terhadap Kufur Hati-hati Kalian dari Kufur Terhadap Orang-orang Yang memberikan Ni'amat Fakultu Wahai Rasulullah Apa itu Kufur Terhadap Orang-orang Yang memberi Ni'amat Maka Rasulullah S.A.W Menjawab Yaitu Seorang wanita Yang Tidak pandai Bersyukur Atau wanita Yang kufur Terhadap Orang-orang Yang memberikan Kebaikan Yaitu Seorang wanita Yang menjadi Istri Dari seorang Lelaki Bahkan Dia telah Diberikan Anak Dua Atau Tiga Anak Kemudian Dia mengatakan Ma'ru'ayitu Minka khairan Kat Sungguh Aku tidak Pernah melihat Kebaikan Pada dirimu Dari sini Rasulullah S.A.W Memberikan Peringatan Kepada Para wanita Kepada Keumuman wanita Yang pertama Min adami syukri Alal Atta Mayoritas wanita Itu Tidak bersyukur Terhadap Pemberian Sehingga Mayoritas wanita Menjadi Mayoritas Penghuni Jahannam Yang kedua Banyak wanita Yang tidak Sanggup bersabar Atas Ujian Yang menimpanya Kemudian Banyak juga Wanita Wanita Yang mengeluh Tanpa Sebab Dan juga Mengkufuri Orang-orang Yang memberikan Kenikmatan Kepadanya Dan ini adalah Konsekuensi Karena Tidak ada Rasa syukur Atau Kecilnya Rasa syukur Yang dimiliki Oleh Kaum Hawa Dan juga Banyak wanita Yang mudah Melupakan Kebaikan Kebaikan Yang diberikan Oleh Sang suami Jadi Ini adalah Sebab-sebab Kenapa Wanita Menjadi Mayoritas Penghuni Jahannam Walaupun Kita harus Meyakini Bahwa Seluruh Kaum Muslimah Itu akan Masuk Surga Seluruh Kaum Muslimah Akan Masuk Surga Sebab Yang namanya Masuk Kedalam Neraka Itu Terbagi Menjadi Dua Kelompok Ada Yang Masuk Neraka Secara Abadi Ada Yang Masuk Neraka Hanya Sementara Saja Dan Orang-orang Yang Masuk Kedalam Neraka Selama Malamanya Itu Diperuntukkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Orang-orang Kafir Kepada Orang-orang Musyrik Adapun Kaum Muslimah Itu Seluruhnya Akan Masuk Kedalam Surga Walaupun Tidak Dijamin Seluruhnya Akan Langsung Masuk Surga Tanpa Menghuni Neraka Terlebih Dahulu Bisa Jadi Karena Kemaksiatannya Dia Menghuni Neraka Terlebih Dahulu Kemudian Masuk Kedalam Kedalam Jannah Sekali Lagi Bahwa Yang Selama Lamanya Yang Masuk Kedalam Neraka Itu Orang-orang Yang Kufur Orang-orang Yang Mushyrik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ad Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Kami Dan Menyumbungkan Diri Terhadapnya Sekali Kali Tidak Akan Dibukakan Bagi Mereka Pintu Pintu Langit Dan Tidak Pula Mereka Akan Masuk Surga Artinya Mereka Selama-lamanya Di Dalam Jahannam Ini Bagi Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Subhanahu Orang-orang Kafir Mereka Tidak Akan Masuk Surga Hingga Unta Masuk Ke Lubang Jarum Artinya Ketika Unta Mustahil Masuk Ke Lubang Jarum Maka Mustahil Juga Orang-orang Yang Mendustakan Ayat-ayat Allah Masuk Dalam Jannah Kemudian Dalam Surat Ayat 10 Allah Subhanahu Berfirman Adapun Orang-orang Kafir Dan Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kami Mereka Adalah Penghuni Penghuni Neraka Mereka Kekal Di Dalamnya Dan Neraka Adalah Seburuk-buruk Tempat Kembali Jadi Sekali Sekali Lagi Orang-orang Yang Masuk Kedalam Neraka Itu Ada Orang Yang Masuk Kedalam Neraka Untuk Selama-lamanya Ada Orang-orang Yang Masuk Kedalam Neraka Untuk Sementara Waktu Kau Kau Muslimah Yang Mereka Berbaksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikarenakan Banyak Laknat Atau Dikarenakan Banyak Kufur Terhadap Kebaikan Suami Ketika Masih Ada Keimanan Di Dalam Diri Mereka 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 Mereka